Oke hello guys, balik lagi di channel aku Andri Aulia Di video kali ini aku mau menjelaskan atau mempraktekan ke kalian Bagaimana untuk mengatasi klaim hak cipta Klaim hak cipta ini berbahaya ya bagi channel kita Apalagi buat youtuber pemula Jadi sebelum monetisasi kalian harus cek terlebih dahulu Apakah kalian mempunyai klaim hak cipta di video kalian Kebetulan disini aku punya satu klaim hak cipta Nah disini Disini ada tulisan klaim hak cipta Caranya kalian untuk mengatasi klaim hak cipta ini Kalian klik aja tulisan klaim hak ciptanya Seperti ini Disini video anda tidak memenuhi syarat untuk monetisasi karena klaim hak cipta Kalian langsung saja klik lihat detail Kita tunggu Ini masih loading Nah seperti ini Disini kita ada Ada tulisan pilih tindakan disini Kalian klik saja Disini ada pilihan Hapus konten yang diklaim atau sengketakan Di bawah sini Disini ada tulisan konten yang ditemukan Jadi Ini tuh Yang diklaim hak cipta Cuma di detik-detik 441 nya aja gitu loh 417 sampai 441 gitu Jadi sekitar Jadi sekitar Gak sampai 1 menit ya Cuma beberapa detik aja Mungkin sekitar 30 detik gitu yang terkena Klaim hak cipta Dari video aku Karena disitu di video aku Aku pakai cuplikan dari suatu film Godzilla Sama Itu sama kingkong disitu Nah disini Aku pilih tindakan Dan aku memilih untuk pangkas Pangkas segmen Daripada untuk sengketakan Karena kalau untuk disengketakan Itu adalah video yang benar-benar Kalian merasa video kalian itu ori Gak ada video dari pihak-pihak lain Tapi ini Aku menyadari Karena itu yang aku pakai adalah Video dari Pihak ketiga Jadi aku akan pangkas Segmennya Aku langsung klik aja Kita tunggu Nah disini Ada Itu Ada waktu dimulai Sama Waktu berakhir Yang dipangkas Jadi yang dipangkas adalah Dari Kedetik 4.16 Sampai 4.40 Kita langsung saja Klik Lanjutkan Seperti ini Disini Tulisannya Proses ini Perlu waktu Agak lama Setelah video Anda Ditrim Kami akan Memperbarui Pembatasan Penayangan Atau monetisasi Video tersebut Status video Akan tetap Seperti saat ini Hingga Proses selesai Langsung saja Klik pangkas Nah di Sesi ini Kalian bisa Keluar dulu Untuk nunggu Kalian gak perlu Nungguin Sambil layar Seperti ini Kalian bisa Klik Keluar Terus kalian bisa Nonton Youtube Atau main Sosial media Kalian Sekitar Mungkin Setengah jam Atau satu jam Kalian bisa Cek lagi Apakah Video kalian itu Berhasil Dipangkas Dan Klaim Hak Hak ciptanya itu Sudah berakhir Apa Belum Seperti itu Disini aku Juga akan Keluar Nanti Kalau Udah Klaim Hak Ciptanya Hilang Nanti Aku akan Cek lagi Apakah Benar-benar Hilang Atau Enggak Gitu Kan Seperti Ini Oke Jadi Ini Udah Sekitar Satu jam Satu jaman Kita cek Aja Tadi Aku Bikin Video Sekitar Jam Setengah Tujuh Kalau Enggak Jam Enam Pagi Sekarang Udah Jam Tujuh Empat Polo Sekarang Jadi Aku Mau Ngecek Yang Tadi Klaim Hak Ciptanya Udah Hilang Apa Belum Gitu Kan Nah Disini Udah Hilang Tadi Di Video Yang Ini Ya Hak Cipta Aku Klaim Hak Cipta Sekarang Tulisannya Udah Klaim Hak Cipta Udah Tidak Ada Gitu Jadi Sekarang Semua Video Aku Udah Bebas Dari Klaim Hak Cipta Seperti Ini Semuanya Juga Publiknya Tulisan Mata Publiknya Itu Warna Iju Semua Gak Ada Yang Guning Gak Ada Ya Udah Bersih Dari Klaim Hak Cipta Oke Jadi Seperti Itu Bagi Kalian Yang Terkena Kelima Cipta Bisa Lakuin Apa Yang Aku Lakuin Barusan Segitu Aja Dari Aku Untuk Review Atau Untuk Tutorial Hari Ini See you On my Next Video Bye 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 constructor